Penyanyi Aurel Hermansyah rupanya sempat mengalami kontraksi saat dikarantina 12 hari. Akhirnya, setelah selesai menjalani isolasi sepulang dari Turki, YouTuber Atta Halilintar pun membawa istrinya ke rumah sakit. Dokter pun segera melakukan tindakan dan memberi pengarahan pada pasangan muda tersebut. Di lansir kanal YouTube Ah, Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022, kehamilan Aurel yang kini sudah berusia 8 bulan, membuat Atta makin siaga. Ia pun tak pernah absen menemani putri sulung musisi Anang Hermansyah itu memeriksakan kandungan. Keduanya pun merasa berdebar lantaran waktu persalinan Aurel kini tinggal menghitung hari. Bahkan, istri Atta tersebut berkali-kali mengalami kontraksi di bagian bawah perutnya. Hal ini pun dikeluhkan Aurel di hadapan dokter kandungan saat konsultasi di rumah sakit. Setiap malam perut aku bawahnya ngilu, ngilunya tuh benar-benar kayak mau mens gitu rasanya, kata Aurel. Sudah keras, sahut Atta. Apa memang kayak gitu, tanya Aurel pada dokter. Dengan tenang, dokter mengatakan bahwa hal yang dirasakan Aurel merupakan gejala yang normal terjadi. Menjelang hari kelahiran, akan makin banyak kontraksi yang dirasakan Aurel. Ya biasanya sih, di akhir kehamilan, namanya rahim itu latihan buat nanti bersalin, jadi rahim itu akan kontraksi-kontraksi, terang dokter. Ada yang kontraksi palsu yang biasanya muncul di trimester ketiga. Kencang enggak rasanya? Iya keras terus abis itu ngilu bawahnya, beber Aurel. Terus aku bilang, sayang, perut aku rasanya kayak mau mens kenapa ya? Enggak enak deh, enggak nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!